Kita tidak benar-benar menjadi dipengaruhi oleh pendapat orang lain, tetapi sebaliknya kita dipengaruhi oleh apa yang kita bayangkan dari pendapat orang lain. So, menurut teori ini, kita mungkin mengembangkan identitas diri kita didasarkan pada persepsi yang benar dan salah tentang bagaimana orang lain melihat kita. Halo semua, balik lagi di Palita Science. Tema kali ini yaitu Looking Glass Self atau Diri Berkacamata. Kita bertindak tidak jarang karena dipengaruhi lingkungan. Misalnya, teman-teman perlu berkemeja, perlu memakai sepatu jika ingin ke kampus, mungkin perlu polesan make-up di pernikahan, serta memakai baju rapi dan bersih bila di instansi. Apakah ini termasuk terlalu diatur sama lingkungan, terlalu mengikuti apa kata aturan sekitar? Jawabannya, ini normal. Ini merupakan gambaran dari proses sosialisasi, di mana setiap orang mempelajari nilai-nilai sikap dan perilaku yang sesuai yang diharapkan oleh budaya dan komunikasi mereka. Dan biasanya melalui pengamatan dan interaksi dengan orang-orang di sekitar. Mencakup orang-orang terdekat seperti teman, keluarga, dan guru kita. Tetapi juga dapat mencakup semua orang yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, dokter yang sedang merawat, selebriti yang dilihat di TV dan film, bahkan orang-orang yang mengantri di sebelah kita di supermarket. Mereka semua memiliki sesuatu untuk mengajari kita tentang bagaimana kita harus bertindak dalam komunikasi kita. Sosialisasi juga membentuk citra diri kita atau bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Sosiolog Karlois Kulai menggunakan istilah looking glass self untuk menggambarkan proses ini. Dan dia juga berteori bahwa pandangan kita tentang diri kita sendiri tidak datang hanya dari perundungan langsung kita terhadap kualitas pribadi kita. Tetapi juga dari persepsi kita tentang bagaimana diri ini bersikap diterima oleh orang lain. Dalam karangannya, Human Nature and Social Order, Kulai berpikir bahwa ini terjadi melalui tiga langkah pertama. Yang pertama, kita membayangkan bagaimana kita harus tampil kepada orang lain, kepada keluarga, teman, atau orang-orang yang ada di jalan. Kedua, kita membayangkan bagaimana mereka harus mengevaluasi kita berdasarkan pengamatan mereka terhadap kita. Seperti adanya anggapan kalau kita ini cerda, selucu, atau pemalu, mungkin hanya canggung. Ketiga, kita mengembangkan perasaan tentang diri kita sendiri berdasarkan kesan orang lain, evaluasi mereka, dan juga pengamatan mereka. Contoh, di awal temu ada seseorang yang menganggap kesan kita kurang ramah, kurang bersahabat, atau kaku. Sehingga, setulang dari rumah, kita berpikir untuk belajar lebih good intention kepada lingkungan sekitar. Mengapa? Ya, karena mungkin kita menemukan satu hal penting bahwa sosialisasi ini sebenarnya untuk menolong diri kita sendiri. Satu aspek kritis dari teori ini yang ingin saya tunjukkan adalah bahwa Kolei percaya bahwa kita tidak benar-benar menjadi dipengaruhi oleh pendapat orang lain, tetapi sebaliknya, kita dipengaruhi oleh apa yang kita bayangkan dari pendapat orang lain. So, menurut teori ini, kita mungkin mengembangkan identitas diri kita didasarkan pada persepsi yang benar dan salah tentang bagaimana orang lain melihat kita. Dalam kehidupan sehari-hari di kampus, misalkan kita dihadapkan dengan seorang dosen, dan mereka menilai karya tulis ilmiah dengan sangat ketat. Mereka menulis koreksi dengan sangat kritis, dan seorang dosen melakukan ini karena mahasiswa yang menulis karya ini sebenarnya memiliki banyak potensi, dan sehingga mereka mencoba untuk melatih dengan keras dan ketat untuk membantu mereka mencapai hasil yang lebih baik lagi. Ketika mahasiswa itu mendapatkan kembali kertas mereka, dan menyadari bahwa itu penuh dengan tanda tinta merah dan koreksi dari dosennya. Hal ini kemudian menjadi bagaimana mahasiswa itu menaksirkan ini, dan bagaimana hal itu mempengaruhi citra diri mereka. Untuk pertama, mereka akan mengamati bahwa dosennya mengkritik mereka dengan keras. Yang kedua, mereka berpikir bahwa dosennya mungkin melakukan ini karena melihat mahasiswanya sebagai orang yang tidak terlalu cerdas. Dan akhirnya, mahasiswa sampai pada kesimpulan bahwa berdasarkan ini, mereka mungkin tidak terlalu baik dalam analisis karya ilmiah. Jadi, di sini mahasiswa bertindak berdasarkan persepsi yang salah tentang apa yang mereka pikir dan apa yang dosen percayai. Karenanya, sikap ini dapat sering mempengaruhi perilaku kita mungkin bisa mengakibatkan mahasiswa kurang berusaha di kelas daripada lebih banyak upaya seperti yang diinginkan dosen pada awalnya. Tetapi, ini tidak harus menjadi akhir dari usaha atau pembentukan sikap seseorang karena itu juga dapat dipengaruhi oleh interaksi di masa depan. Jadi, katakanlah mahasiswa ini bertanya kepada dosennya setelah di luar tentang mengapa mereka menilai begitu keras. Pada saat ini, dosennya mungkin menjelaskan bahwa dosen menganggap mahasiswanya sudah berada di tahap yang benar tapi perlu melakukan sedikit usaha yang lebih. Nah, karena interaksi tambahan ini, mahasiswa dapat merekisi persepsinya yang salah dan ini dapat mengarahkan mereka untuk mengembangkan perspektif diri yang berbeda. Mohandas Karamchan Gandhi, seorang pemimpin spiritual dan politikus dari India pernah menyatakan bahwa kita adalah produk dari pikiran kita dan kita menjadi hal apa yang kita pikirkan. Jika kita berpikir bahwa kita tidak baik, tidak cerdas, tidak layak tampil bersama dengan orang-orang yang belajar, maka usaha yang kita akan lakukan itu akan bertolak belakang. For example, tidak mau belajar, menutup diri, dan sukar menerima kehadiran dan kesuksesan orang lain dan kadang berujung menyalahkan diri sendiri. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena dalam otak manusia ada bagian yang namanya lobus frontal yakni bagian yang terbesar dan terletak di bagian depan otak. Bagian ini berperan penting dalam mengendalikan gerakan tubuh, menilai, dan merencanakan sesuatu untuk memencangkan masalah serta mengatur emosi dan mengendalikan diri. Maka dari itu, yang paling berperan penting atas hidup dan kehidupan kita adalah masing-masing dari diri kita sendiri. Bekal yang paling berharga yang kita miliki adalah akal. Dengan akal, manusia mampu melakukan yang bermanfaat dan juga yang terbaik. Well, I think that's enough about looking glass self and see you! Terima kasih telah menonton!